Intro Shalom adek adek yang dikasih Tuhan Yesus Kakak harap adek adek dalam keadaan sehat Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini Yuk kita mempersiapkan diri Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya Supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan Selama beribadah, jangan sambil makan Minum Dan jangan sambil bermain ya Jangan lupa siapkan alkitab dan alat tulis Selamat mengikuti ibadah minggu ini Luma kita minggu ini adalah Halo anak-anak di rumah Halo juga bukitnya Halo bukitnya Puji Tuhan yang begini Dan anak-anak di rumah Hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun dari rumah Nah dengan kita mengikuti ibadah kita akan bisa semakin dapat mengenal dan mengasihi Tuhan Kita dapat mengenal dan mengasihi Tuhan itu semua anugerah dari Tuhan Bukannya kita mampu sendiri Ya anak-anak semua itu anugerah dari Tuhan Sehingga kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Ayo dengan semangat kita mau memuji Tuhan Hatiku jadi baru Hatiku jadi baru Hatiku jadi baru Hantiku jadi baru Hantiku jadi baru Sekali lagi kita kuncikan Hatiku jadi baru Hantiku jadi baru Sudah pas hati baru Dari Yesus Tuhan Hantiku jadi baru Oh muciku Hantiku jadi baru Oh muciku Anak-anak, anak-anak tentunya setiap hari ada yang merasakan kesusahan, suka cinta, kemudian Semua harus kita hadapi, semua kita lakukan Siapa yang memberi kekuatan kita supaya kita bisa menghadapi semua itu? Yesus Nah, betul begini, Tuhan Yesus Ayo kita pujikan, Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Tuhan Yesus kekuatanku Menghadapi semua bersama di hati Ku tak akan roya, Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Menghadapi semua bersama di hati Ku tak akan roya, Yesus kekuatanku Ku tak akan roya, Yesus kekuatanku Dan akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Marta Tolong Bapak di syurga, kau urangi dia dengan kuasa roh kudusmu Sehingga firmanmu dapat diberikan dengan baik Sehingga firmanmu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Anak-anak Kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita? Duduk yang baik Siapkan alkitabnya Dan juga alat tulisnya ya Supaya kita ingat untuk mencatat Apa yang penting hari ini kita pelajari Cerita hari ini diambil dari kitab Keluaran Buah ayat 1-10 Ceritanya tentang hati yang mengenal Tuhan Nah Anak-anak Saya mau menunjukkan sebuah gambar Kira-kira gambar apa ini? Iya Betul sekali Ini adalah gambar bayi Kira-kira berapa umurnya? Berapa? Satu? Dua bulan? Ya bayi ini kira-kira berumur tiga bulan Lucu ya? Lucu mengemaskan Ya Nah kira-kira kalau bayi berumur tiga bulan Ya Kalau sedang menangis Suaranya kira-kira lirik Atau kencang? Keras Sudah bisa keras belum? Iya suara tangisnya Masih sudah bisa keras Nah kira-kira Ada-ada Anak-anak Yang punya adik umur sekian Atau punya saudara Yang juga masih punya bayi Yang berumur tiga bulan Ya Lucu ya? Nah hari ini Ceritanya juga tentang Seorang bayi Yang lucu Parasnya juga elok Nah kira-kira Apa yang terjadi Dengan nasib bayi? Tadi yang berumur tiga bulan ya Yuk kita ikuti ceritanya Nah di Mesir Ada seorang raja Orang-orang menyebutnya Dengan sebutan Firaun Nah saat itu Orang Israel Yang tinggal di Mesir Makin lama Makin bertambah Banyak jumlahnya Nah karena makin Bertambah banyak jumlahnya Hal itu Membuat raja Firaun Menjadi resah Tapi juga takut Kenapa? Nanti suatu saat Bisa menguasai Negeri Mesir Lalu Raja Firaun Berpikir keras Bagaimana Caranya untuk Mengurangi Jumlah orang Israel Di Mesir Lalu raja Memerintahkan Kepada para tentaranya Untuk menyuruh Orang Israel Kerja keras Baik siap Pagi Siap Paham Untuk membangun Jalan Membangun rumah Membangun jembatan Dan sebagainya Mereka tidak boleh istirahat Dan hanya diberi makanan sedikit Dan tidak diberi upah Mereka sangat menderita Karena tidak diberi cukup makan Jika ada yang lelah Dan istirahat Maka mandor itu Akan memarahi Membentak-bentak Bahkan Bisa dibukul Bisa dibayangkan ya Anak-anak Menderita sekali Tapi anak-anak Meskipun orang-orang Israel Bekerja keras Jumlah mereka Bukannya berkurang Malah makin bertambah Banyak Oleh karena itu Firaun pun Mengeluarkan Perintah yang lain lagi Kali ini Firaun Memerintahkan Sifra Dan Pua Dua orang bidan Yang biasa Membantu Kelahiran Bayi Untuk Membunuh Bayi Laki-laki Orang Israel Kalau mereka Menolong Ibu-ibu yang Melahirkan Orang Israel Bayinya Laki-laki Supaya Dibunuh Namun Sifra dan Pua ini Takut akan Tuhan Sehingga Mereka Tidak Melaksanakan Perintah Raja Firaun Tersebut Untuk Itu Raja Firaun Juga Mengeluarkan Perintah Yang lain Yaitu Bahwa Setiap Orang Mesir Yang melihat Ada bayi Laki-laki Orang Israel Maka Mereka Harus Meleparkan Bayi Itu Ke Sungai Nil Tetapi Jika Bayi Itu Perempuan Biarkan Dia hidup Begitulah Perintah Raja Firaun Nah Pada Suatu hari Ada Seorang Perempuan Israel Namanya Ibu Yokebet Suaminya Bernama Amran Ibu Yokebet Melahirkan Seorang Bayi Laki-laki Aduh Bayi Laki-laki Bagaimana Ini Ibu Ini Sangat Bingung Bagaimana Ini Nanti Kalau ketahuan Pasti Akan Dibunuh Akan Dibuang Ke Sungai Nil Tetapi Dia Tidak Ingin Bayinya Diambil Dan Dibuang Oleh Orang Mesir Lalu Apa Yang Dilakukan Oleh Ibu Yokebet Maka Ia Pun Menyembunyikan Bayi Itu Selama Tiga Bulan Langannya Dia Bayinya Jangan Sampai Menangis Kenceng Tetapi Setelah Tiga Bulan Tangis Bayi Itu Semakin Keras Sehingga Tidak Bisa Lagi Ibu Ini Menyembunyikannya Di Dalam Rumah Apa Yang Kemudian Dilakukan Oleh Ibu Yang Kemudian Sekalipun Ia Sangat Bingung Namun Ia Berusaha Untuk Tetap Percaya Kepada Tuhan Akhirnya Ia Mendapatkan Ide Ia Mengambil Sebuah Keranjang Lalu Keranjang Itu Ditaruh Jerami Dan Ter Supaya Air Itu Dibasuk Ke Dalam Keranjang Kemudian Bayi Itu Diletakkan Di Dalam Keranjang Setelah Dimasukkan Ke Dalam Keranjang Kemudian Keranjang Yang Berisi Bayi Itu Di Bawa Kemana Ia Dibawa Ketepi Sungai Nil Aduh Nanti Kalau Hanya Bagaimana Tapi Ibu Yoko Ben Ini Meminta Kakak Perempuannya Bayi Itu Untuk Mengawasi Dari Jauh Kamu Awasi Ya Adekmu Ini Yang Berada Di Keranjang Apa Yang Terjadi Kemana Ini Keranjang Akan Dibawa Oleh Air Kemana Kamu Harus Lihat Jaga Baik Ya Ibu Apa Apa Yang Terjadi Dengan Bayi Itu Apakah Selamat Anak Anak Bayi Itu Akhirnya Ditemukan Oleh Siapa Oleh Putri Firaun Yang Sedang Mandi Di Sungai Nil Bersama Dengan Dayang Dayangnya Putri Firaun Sangat Terkejut Wah Ketika Melihat Kerajaan Itu Ternyata Berisi Bayi Aduh Bayinya Sangat Lucu Dan Mengemaskan Pasti Ini Ini Bayi Orang Ibrani Orang Israel Ini Tetapi Putri Firaun Kemudian Merasa Kasihan Dengan Bayi Itu Sehingga Ia Berniat Untuk Mengasuh Tinggal Besar Dan Mengangkanya Sebagai Anak Nah Ketika Kakak Bayi Itu Tahu Bahwa Putri Firaun Tertarik Dengan Bayi Itu Maka Ia Menawarkan Untuk Memanggil Seorang Inang Untuk Menyusui Lalu Kakak Tadi Memanggil Ibu Bayi Itu Dan Putri Firaun Mengerintahkan Untuk Menyusui Bayi Itu Oleh Inang Yang dipanggil Oleh Kakak Bayi Itu Sampai Cukup Umur Nah Setelah Agak Besar Bayi Itu Kemudian Diserahkan Kepada Putri Firaun Dan Diasu Hingga Dewasa Lalu Bayi itu Pada Putri Firaun Diberi Nama Musa Artinya Diangkat Dari Air Anak-anak Bayi Musa Akhirnya Selamat Dari Dari Tangan Orang Mesir Yang Ingin Membunuhnya Atau Bahkan Perintah Raja Firaun Nah Karena Apa Tuhan Sungguh Mengasihi Umannya Ia Menyediakan Jalan Keluannya Sehingga Terbebas Dari Ancaman Raja Firaun Nah Anak-anak Dari Kisah Cerita Tentang Bayi Musa Ini Kita Bisa Belajar Tentang Anugerah Tuhan Yang Luar Biasa Yang Selalu Diberikan Kepada Orang-orang Yang Takut Dan Percaya Kepada Allah Seperti Ada Dua Orang Bidak Tadi Ibu Yaakobet Dan Suaminya Kakak Bayi Musa Dan Juga Putri Firaun Yang Mengasuh Dan Mengasihi Musa Mereka Semua Akhirnya Mampu Berbuat Kebaikan Dan Mengasihi Anak-anak Kita Semua Juga Yakin Bahwa Ketika Allah Menganggurahkan Hati Kepada Kita Untuk Mengenal Tuhan Kita Mampu Berbuat Kebaikan Dan Kita Mampu Mengasihi Sesama Dan Juga Mengasihi Tuhan Kita Nah Apakah Kita Mau Dipakai Tuhan Apakah Kita Mau Mengenal Tuhan Lebih Baik Tuhan Akan Mengaluk Kerahkan Itu Bepada Kita Semua Amin Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Dan Kita Boleh Makin Mengenal Dan Mengasihi Tuhan Dengan Baik Nah Untuk Mengingat Cerita Tadi Ada Sebuah Ayat Yang Kita Hafalkan Baik Baik Nah Diambil Dari Kitab Yeremia 24 Ayat 7a Yeremia 24 Ayat 7a Kita Baca Ya Aku Akan Memberikan Mereka Suatu Hati Untuk Mengenal Aku Aku Artinya Allah Ya Jadi Aku Itu Allah Aku Akan Memberi Mereka Suatu Hati Untuk Mengenal Aku Itu Janji Allah Kepada Kita Semua Kalau Kita Mau Percaya Dan Terus Yakin Akan Kuasa Dan Pertolong Ayat Nah Anak Anak Sebelum Kita Tutup Dengan Doa Dan Kujian Kita Aparkan Lagi Ayat Ini Yeremia 24 Ayat 7a Aku Akan Memberi Mereka Suatu Hati Untuk Mengenal Aku Nah Tentunya Ketika Kita Mengenal Allah Yang Luar Luar Biasa Kita Tentunya Akan Lebih Mengasihi Tuhan Karena Ia Sudah Berbuat Baik Dan Luar Biasa Di Dalam Kehidupan Kita Nah Kita Sama Sama Mengakhiri Imadah Kita Dengan Doa Dulu Ya Yuk Kita Sama Sama Berdoa Alam Allah Bapak Yang Baik Yang Ada Di Dalam Surga Kami Sungguh Mengucap Syukur Kami Boleh Mendengar Cerita Yang Luar Biasa Dimana Engkau Senantiasa Menunjukkan Kuasa Pertolongan Yang Luar Biasa Kepada Orang Orang Yang Mengasihi Dan Mau Percaya Kepadamu Tolong Tuhan Supaya Kami Juga Boleh Terus Mengenal Dan Mengasihi Makin Hari Makin Lebih Sungguh Sungguh Bapak Di Dalam Surga Kami Mohon Engkau Menolong Setiap Kami Semua Di Dalam Kami Menjalani Hari Hari Kami Satu Minggu Mendatang Baik Kegiatan Sekolah Kegiatan Kami Di Rumah Karena Kami Masih Terbatas Untuk Kegiatan Di Luar Rumah Karena Pandemi Tapi Kami Yakin Dan Percaya Engkau Akan Terus Memberikan Kekuatan Kepada Kami Semua Sehingga Kami Boleh Menjalani Dan Melewati Masa Pandemi Ini Dengan Baik Dan Tuhan Akan Memulihkan Kondisi Ini Dengan Baik Pula Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Makserahkan Hidup Kami Kedalam Bangan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amin Anak-anak Saya Bu Ginting Anak-anak Semua Mempunyai Kawan Yang hebat Kawan Yang bisa Membimbing Kita Semua Untuk Melakukan Hal yang Benar Dan yang Baik Yang selalu Menyertai Kita Dalam Keadaan Apapun Yang Siapa Beginting Tuhan Yesus Betul Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kawan Anak-anak Kawan Kita Semua Kita Memuji Tuhan Yesus Kawan Anak-anak Yesus 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 Tuhan Anak-anak Sukakawan ku Pimpin tanganku Tentarmu Sertamu Ajar aku Melakukan yang Benar dan baik Pimpin aku Melakukan yang Benar Bimbing aku Tiap saat Sampai ku Besar Menurut Besar Di manu Yang Benar Anak-anak Sampai bertemu lagi Di ibadah minggu depan Ya Tuhan Memberkatai anak-anak Dan kita semua Sampai Benar Sampai Bapak Sampai